Intro Ya, Angger tentunya juga dia adalah seseorang yang dinobatkan oleh DJList.com sebagai number one DJ di Indonesia Dan baru saja melaksanakan tournya di Amerika Utara dari Electric Zoo Festival sampai ke Tumor World ya Itu juga kolaborasi sama Steve Oki Wah luar biasa, satu putaran lu buat Angger Sebuah prestasi mungkin orang luar juga bingung, Indonesia ternyata DJ-nya mungkin juga ya gitu Boleh tau dari awal nggak kok kamu tertarik dengan DJ? Denger-denger disini katanya kamu belajar gitar umur 7 tahun itu gitar loh Kalau untuk belajar gitar sendiri tuh karena waktu SD kan jaman-jamannya harus main art musik kan Pokoknya kalau temen-temen SD gue tuh main gitar SD udah ke band? Udah Tapi nggak di lampu merah itu kan? Biasanya di sekolah Abis itu gue pindah ke sekolahan, nggak boleh soalnya jam sekolah tuh Udah kan Satu saat gue mau gabung sama temen gue gitu main gitar Terus gue bilang, Angger lo nggak bisa main gitar jangan gabung gitu Weh gile Gue akhirnya belajar gitar dari bokap gue yang kebetulan juga musisi Gue belajar setiap hari gue porsiin 2 jam Karena gue, gue tipe orang yang Ngulik gitu ya? Ngulik banget, ngulik 2 jam 2 jam 2 jam sampai gue bisa akhirnya Disitu gue mulai tertarik sama musik Tapi dulu agak anehnya tuh musik yang gue denger itu bukan musik-musik anak kecil gitu kan Karena bokap gue tuh bener-bener strik masalah musik Bokap gue tuh setiap gue pada sekolah Jaman Ego TK Gue disuruh dengerin Headwave Kayak Siopi, Himi Koki Puci Yang idealis Jadi gue kalo denger kayak lagu yang dulu yang Apa Tempe gitu kan Gue tuh dengernya diem-diem gitu Jadi abis itu, tapi ada pelajarannya juga disitu Betul Jadi sekarang gue bisa, apa ya Disaat lu mendengar musik yang tidak ada liriknya Itu kan kebaikan gak ada liriknya Lu lebih menjiwai musik itu Kalo menurut gue ya, ini opini gue Dan sekarang sih sangat berguna banget pelajaran dari bokap gue sih Bener, jadi ibaratnya musik itu universal Bahasanya ibaratnya kadang-kadang gak perlu bahasa sekalipun orang udah ngerti maksudnya Iya betul Nah sekarang berbicara mengenai Angger Dimas yang sekarang seperti apa Langsung kita lihat aksinya, ini dia tayangannya Itu kan Aksinya gambarnya sebenarnya yang lokal cuma si Angger sendiri ya itu yang pertama dimana tuh yang pertama tadi itu videonya udah agak lama sih udah agak lama itu tahun 2010 10 di Australia gue yang kedua Oh turut Australia iya yang terakhir tadi Tomorrowland yang tahun ini sama tadi kayak ada tomorrow forward juga sih itu klip tapi ya klip klip itu barengan siapa gitu itu barengan Steve ada juga tadi ya tadi sih yang ditayangin tuh Steve doang sih ini manajer gimana sih nah sekarang ini kan dari kamu bermain gitar kamu di apaan underestimate kemudian akhirnya ngulik dari gitar berikutnya sampai ke arah DJ yang jadikan kamu ibaratnya turnover dari band yang ibaratnya manually sampai mesin ini gimana ceritanya kamu sampai jatuh cinta dengan itu jadi kalau saya sendiri sih ah apa ya karena saya anggap musik itu universal dari umur 7 tahun itu saya belajar musik saya dengar semua musik dari yang namanya rock punk sekalipun trash metal segala macam saya dengar semua terus pas udah mulai molekulnya kan udah mulai bandel nih ya kan ya biasalah katanya biasanya kebanyakan saya coba apa sih ini kok musik elektronik tahun 2006 lah gitu coba 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 terus pakai software yang semuanya pure elektronik gitu kan dulu masih inget banget masih pakai komputer buat kerja tugas itu dapet software demo dicoba habis itu saya kulik-kulik-kulik Oh enak juga bikinnya akhirnya habis itu bikin lagu baru nge-dj di setelah mulai jatuh cinta Oh nggak tahu Oh ini seni musik elektronik masuk ke dalam ya waduh masuk ke dalam luar lagi di kepala balik lagi dan dengerin tuh biasanya ngikutin lagunya karena kan nggak ada liriknya mereka cuma paham aja buh-duh-duh-duh-duh pada manggut semua ya ngerti 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 nah berbicara mengenai kiprah nih udah kemana aja nih yang pernah dirambah di luar Indonesia ah gue tour Australia udah lima kali lima kali Amerika udah sekitar enam kali enam kali ya terus geeks di Eropa sendiri tuh udah sekitar tujuh kali tujuh kali ya sama dari kurun waktu 2011 sampai sekarang 2011 sampai sekarang wah luar biasa ini sebuah prestasi yang sulit untuk Oh ibaratnya gini untuk semua entertainer apa-apa bisnisnya untuk sampai kepada pengakuan internasional itu sebuah tahapan yang tidak mudah jadi butuh step untuk bisa sampai ke sana sampai diakui sampai dilihat bahkan sampai dipercaya untuk bagi sebuah klub itu bagaimana perjuangan ya boleh cerita sedikit nggak wah panjang ya kalau misalnya di yang paling unik waktu diinget pas diinget perjuangan itu perjuangan itu begini most of the people ya mengira gue dari kalangan atas jadi sebenernya enggak gue dari kalangan yang keluarga sederhana gue hidup dengan temen-temen gue sampai sekarang temen-temen gue sekarang itu gue jadi di manajemen gue gue merangkak dari bawah terpaan angin itu banyak sampai akhirnya gue pertama kali keluar negeri itu karena gue kerja tur selama hidup itu gue nggak pernah keluar negeri sampai akhirnya tahun 2010 gue keluar negeri itu kerja Oh gitu jadi keluar negeri itu karena memang panggilan gitu ya panggilan gue nggak gue nggak ada pengalaman apa-apa istilahnya ke negara tetang aja gue belum pernah ke Bali aja gue belum pernah karena gue nggak suka traveling sebenernya disitu gue tuh bener-bener gimana caranya gue manfaatkan waktu gue yang sangat singkat ini waktu itu pertama kali sebulan kan itu untuk kerja gue udah kerja bolak-balik akhirnya terbiasa 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 ya terbiasa akhirnya getting along with that gua kumpulin temen-temen kuliah gua temen-temen SD gua temen-temen SMP gua yuk kita bikin perkumpulan yang apa ya idealis tapi positif ya sampai sekarang akhirnya Allah berhasil sih ya berhasil membuktikan kepada dunia ini baru bener ya menghargai sebuah proses itu sangat luar biasa nuang gelas aja dari sedikit dulu nggak langsung penuh bener Wah sekarang juga kita akan memberikan sedikit fakta-fakta yang juga mungkin bisa dibilang fun fact about DJ ini ada informasi yaitu yang pertama itu DJ dengan kostum terunik ini ini dia gambarnya Hai iya deadmau kalau salah namanya deadmau ini pernah denger dengan DJ ini Joel ya iya Joel permainannya bagaimana dia gayanya dia termasuk Legends sih dia itu def bermula dari developer dulu VST terus wadah salah satu living legend jadi dari Kanada dan sampai sekarang dia masih legend banget dengan kostumnya tetep begini atau ganti-ganti kalau main begini cuman kadang-kadang lepas juga mungkin gerah tapi bedanya DJ sama badut bingung dia tapi dia honestly dia orangnya frontal cuman baik orangnya baik banget Oh gitu tapi emang-emang-emang unik dia gimmick gimmicknya seperti itu cuman dia emang jenius jadi orang ngeliatnya juga bukan hanya musiknya tapi juga ada yang dilihat gitu ya betul ya sekarang berikutnya adalah DJ dengan penghasilan tertinggi tahun 2013 Hai Calvin Harris dengan 46 milion US dollar atau sekitar kurang lebih 506 miliar rupiah ini cuma nge DJ aja deh segitu ya dia sebenernya penghasilannya segitu karena dia kan albumnya itu satu album hits kebetulan kita saling kenal terakhir ketemu itu di Seattle waktu tour gua tahun 2012 eh dia tuh menghasilkan uang emang emang-emang kita kebanyakan menghasilkan uang itu dari musik-musik kita keluarin hits kita dapet publisher terus publishing dibayar habis itu kita dapet trade dari nge-DJ jadi gua gak heran kalau Calvin jadi maksudnya selain nge-DJ juga kemudian dapet dari iTunes mungkin dari tempat dia luar itu juga dapet juga dapet dari musik publishing semuanya kan in advance tuh in advance aja tuh bisa paling kecil itu sekitar eh dua puluh ribu dolar Wow in advance belum kepanjangannya berikutnya yaitu DJ pertama di dunia ya inilah DJ pertama di dunia dan dia juga mungkin ini menjadi sesuatu sejarah buat semua DJ-DJ Jimmy Seville yang berikutnya adalah Hai penghargaan terbaru di American Music Award 2013 ya ini penghargaan terbaru DJ di American Music Award yaitu kategori Best Favorite Artis Electronic Dance Music atau EDM secara sekarang sepertinya genre sudah mulai mengarah ke musik dan musik dan musik dan musik ya seperti Almaroon 5 One Republic semuanya udah semi-semi dancing berikutnya ini adalah fakta artis Indonesia yang terjun sebagai DJ ya banyak sekali ada Alice Norin Hai Maya Estianti Junot sampai Juppe semuanya nge-DJ ya Nah sekarang berbicara mengenai fenomena artis menjadi DJ kalau untuk pandangan akhirnya gimana masalah itu sih gua nggak mau terlalu komen banyak ya eh sebenarnya itu bebas semua orang yang mempunyai passion untuk menjadi DJ itu kayak Mas Ari mau jadi host gitu atau gimana gitu kan kan passion Mas Ari semua juga boleh dong gitu kan atau kalau ntar Toto Mas Ari gua mau jadi DJ juga bagi gua fine it's fine sama mereka mencintai musik terus saling menghargai fine it's fine tinggal bawa aja sesuatu ciri khas dari mas-masi gitu kan untuk bisa dikenal Seperti wanya Efrat ini vokalisnya main musik jadi DJ namanya DJ Fred pedes nah sekarang lagi rame juga ini ada musik dubstep ya kan gaya musik dance yang gaya nya dubstep sampai Muse aja itu aliran musiknya sampai agak-agak dubstep dubstep banyak sekali band yang udah mulai dubstep ini kalau menurut Anggara sendiri gimana sebuah tren aja atau bukan sebuah tren sih kalau bagi gua kita ngomongin genre nih ya musik-musik juga sih ya itu kan awalnya kan dari reggaeton dari reggaeton terus akhirnya berubah jadi dubstep karena ada juga dubstep yang keras banget terus sekarang yang lagi tren tuh trap, trap tuh kayak dubstep juga cuman gak berisik lagi soft gitu ya yang lagi ngelalin trap itu sekarang tuh rame rival Pepper Plains juga sebenernya kalau ngomong dubstep itu udah masuk di Indonesia tuh dari tahun 2005 lah udah lama cuman mulai populernya itu 2011 pas gua udah mulai dibawain akhirnya dubstep mulai ke arah yang lebih major mungkin sekarang ya dulu kan minor ya ini gua ya apa yang gua liat minor sekarang lebih ke major jadi kalau ngomong dubstep ya udah ya sekarang udah jamannya trap udah jadi pop jadi ya maksudnya jadi popi udah 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 iya pop kan pernah popular popular ya udah popular sekarang tapi kalau dubstep yang keras banget itu memang bisa dipakai banget ngedance kan boleh dicoba ya 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 itu kadang-kadang ada-ananya gitu ya Nah sekarang perkembangan DJ atau juga mungkin dance music di Indonesia menurut Anggara gimana Sekarang, kalau sekarang untuk perkembangan dance music tuh udah berkembangnya banget sih. Dari gue liat tahun 2006, yang masih underground, sekarang udah masuk ke arah yang udah pop. Seperti yang kita bicarain. Udah populer, sekarang semuanya dengerin dance music gitu kan sampe adek gue masih umur 14 tahun. Mas-mas aku mau itu dong ketemu sama Steve, gini-gini, aku mau gini-gini, aku beli albumnya gini. Lu masih 14 tahun, gue 14 tahun masih dengerin music gitu kan, lu udah dengerin kayak beginian mau jadi apa ya lu pikir. Tapi kayak tadi gue bilang, yang sebelum acara tadi gue bilang, ada positifnya ada negatifnya. Positifnya musiknya berkembang tapi negatifnya mungkin adalah saat kita mendengarkan musik yang seperti itu gitu kan. Tapi as long as it's music ya itu gak apa-apa. Cuman kalau bagi gue ada segmennya. Anak gue kecil gue dengerin ini, nanti udah umur segini kalau gue punya anak dengerin ini, disaat harus dengerin dance music, dance music. Karena kenapa? Most of it, kalau kita mendengarkan musik, itu kita kebawa sama lingkungannya. Efeknya ha? Gue gak bilang lingkungan, disitu negatif. Beberapa? Cuman gue pengen menjelaskan kalau ada tahapnya. Sesuai dengan umurnya lah perkembangannya ya. Kayak nonton film. 17 tahun jangan gitu kan? Nah, sekarang berbicara mengenai profesi yang sebelumnya DJ, sekarang menjadi DJ. Yang berikut ini, ini bukan dari apa namanya, entertainer tapi dari seorang model. Ketika umur 15 tahun, beliau mengawali karya sebagai seorang model. Tapi kemudian sudah puas berkeliling Asia menjadi seorang DJ. Sempat tinggal 2 tahun di Thailand dan kemudian traveling dan juga jalan-jalan kemana-mana sebagai seorang DJ sekarang ini. Langsung saja keptakan undang dan bergabung ke teman-teman kita, inilah dia Chantal Dewi. Ya, Chantal ini tentunya juga dinobatkan menjadi Rookie DJ of the Year 2011 oleh para menenai Hard Rock. Dan meraih Best Female DJ 2012 versi wallipop.com. Tepuk tangan buat Chantal. Nah, lebih detail mengenai Chantal kita akan kembali ngobrol dengan beliau hanya di sini di Tunacho.